congkak tak layak di sebuah hutan lebat tinggallah seekor badak yang bernama badi ia ramah dan suka menolong ia berteman dengan semua hewan di hutan itu suatu pagi ia bertemu dengan seekor burung merah ia belum pernah melihat burung merah badi bertanya hai siapakah kamu dari mana kamu berasal burung merah terkejut dan menjawab aku meri burung merah aku dari hutan sebelah kamu siapa meri balik bertanya aku badi badak jawab meri memandang badi dengan heran lalu berkata baru kali ini aku melihat ada binatang yang sangat aneh berwarna gelap bermata kecil berkulit keras dan apa yang ada di hidungmu itu kamu terlihat buruk sekali badi tersenyum oh ini namanya cula seperti tanduk tapi letaknya di dekat hidung badi menjelaskan ah aku tak suka itu lihatlah aku aku binatang berbulu paling indah di hutanku kata meri sambil memamerkan bulu-bulunya sudah lah aku tak ingin berbicara dengan hewan aneh sepertimu selamat tinggal ya kata meri badi kembali tersenyum tak lama kemudian badi mendengar suara teriakan minta tolong 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 badi berlari ke arah teriakan tersebut dan melihat meri sedang ketakutan ia terjatuh di tanah dan diatasnya berdiri seekor serigala yang siap menyantap badi segera berlari ke arah serigala tersebut dengan sekuat tenaga badi menanduk si serigala dengan culanya hingga si serigala terlempar si serigala ketakutan dan berlari masuk ke hutan nah sekarang kamu tak perlu takut lagi meri kata badi terima kasih badi kamu baik sekali ternyata cula itu sangat berguna untuk menghalau hewan pengganggu ya aku minta maaf ya telah berbicara tak baik padamu aku berjanji akan bersikap baik pada semua hewan maukah kamu memaafkanku dan berteman denganku tentu saja meri mari kita berteman balik jawab badi sambil tersenyum selamat menikmati selamat menikmati